Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudara kejamaah Nurul Kalbi dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pertanyaan Yang mewakili dari beberapa pertanyaan mengenai bagaimana cara bisa lepas dari jeratan hutang Sebagai manusia pastilah pernah yang namanya berhutang Baik itu berhutang kepada seseorang maupun berhutang kepada bank Baik berupa materi maupun berupa barang Namun yang akan saya bahas kali ini adalah hutang yang berupa materi atau keuangan Dalam syariat Islam sendiri hutang pihutang merupakan suatu hal yang diperbolehkan Bahkan ketika kita memberikan hutang kepada mereka yang sangat membutuhkan Insya Allah akan mendapatkan pahala tersendiri dari Allah SWT Dengan catatan uang hasil hutang tersebut digunakan untuk kebaikan Misalnya adalah untuk membayar sekolah anak Untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari dan lain sebagainya Dan bagi saudaraku yang memutuskan untuk berhutang kepada seseorang Hendaknya juga harus siap untuk mengembalikan hutang tersebut sesuai tendang waktu yang saudaraku berikan Karena mengembalikan hutang merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai peminjam Namun pada kenyataannya banyak dari kita yang sudah berhutang kepada seseorang Akan tetapi belum mampu untuk membayar sesuai waktu yang sudah ditentukan Inilah yang nantinya akan memutus tali siraturahmi dengan sesama Apalagi jika yang meminjami uang ternyata juga sedang membutuhkan uang tersebut Untuk itu apabila saudaraku semuanya masih ada yang menanggung hutang kepada seseorang Luangkanlah waktu untuk mendengarkan video ini sampai selesai Lalu ikutilah 7 cara dan 1 kunci rahasia yang akan saya sampaikan berikut ini Insya Allah dengan melakukan 7 cara dan mengetahui 1 kunci rahasia Hutang saudaraku semuanya akan bisa lunas sebelum tenggang waktu yang saudaraku berikan Yang pertama adalah niat Mungkin terlihat sepele Akan tetapi niat untuk mengembalikan hutang harus saudaraku tanamkan terlebih dulu Saat kita memutuskan untuk memberanikan diri berhutang kepada seseorang Karena berawal dari niat inilah insya Allah kita akan mampu dan merasa menjadi kewajiban kita Untuk membayar hutang kepada orang yang telah membantu kita Juga dari niat inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kesungguhan kita Bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hutang-hutang Insya Allah apabila kita sudah menanamkan niat dengan kesungguhan hati untuk membayar hutang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita jalan rezeki Yang tidak pernah kita sadari dari mana datangnya Karena Rasulullah SAW pernah bersabda Inamal akmalu biniyat Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya Jadi niat adalah satu fondasi penting untuk kita Supaya kita bisa lepas dari hutang-hutang Lalu yang kedua adalah Merubah gaya hidup Saya sangat memahami bahwasannya Setiap orang mempunyai gaya dan standar hidup masing-masing Meski kita tidak menyadari Namun hal ini sudah melekat pada diri kita Akan tetapi apabila saudara-saudara semuanya masih menanggung hutang Sebaiknya mulai merubah gaya hidup untuk sedikit lebih prihatin Yang dimaksud prihatin dalam hal ini bukan berarti Yang tadinya kita makan sehari tiga kali berubah menjadi dua kali sehari Bukanlah seperti itu Akan tetapi kuranglah pengeluaran yang tidak begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari Misalnya adalah membeli baju Membeli perlengkapan berhias Atau membeli barang yang sebetulnya kita masih punya dan masih layak untuk digunakan Saya sarankan hindari dan tahan sebisa mungkin keinginan untuk menuruti kata hati dari saudara-saudara semuanya Demi gengsi kepada orang lain Boleh bebelian seperti itu apabila saudara-saudara semuanya sudah mempunyai penghasilan lebih Dan sudah tidak menanggung hutang lagi Bagi yang sudah mempunyai pasangan hidup Diskusilah dengan pasangan untuk sedikit lebih menurunkan gaya hidup Dan mengurangi pengeluaran yang tidak begitu penting Demi bisa membayar hutang kepada seseorang Insya Allah Dengan sedikit menurunkan gaya hidup Dan hidup dengan cara sederhana Hutang saudara-saudara semuanya bisa sedikit demi sedikit berkurang Sampai nantinya bisa lunas Bagi yang belum mempunyai pasangan hidup Dan belum ada penghasilan sama sekali Hindari sebisa mungkin untuk berhutang kepada orang lain Akan tetapi Carilah pekerjaan yang sekiranya bisa mendapatkan penghasilan untuk kita Insya Allah Selama kita mau mencari Allah SWT akan membukakan pintu rezeki untuk kita Yang mau berusaha Lalu yang ketiga adalah Menjual harta berharga yang dimiliki Apabila saudara kesemuanya masih ada harta berharga yang dimiliki Saya sarankan untuk sementara Juallah terlebih dulu Yang dimaksud barang berharga dalam hal ini adalah Bisa emas, tanah, kendaraan, elektronik, perlengkapan rumah Dan lain sebagainya yang masih bernilai Sekali lagi saya ingatkan Sekali lagi saya ingatkan tidak perlu malu ataupun gengsi kepada orang lain Karena saat kita masih mempertahankan gengsi demi orang lain Secara tidak langsung kita telah menyiksa diri kita sendiri Yang akibatnya akan semakin sulit kita untuk bisa lepas dari jadatan hutang kepada seseorang Untuk itu saya sangat menyarankan Jual terlebih dulu harta yang kita miliki Demi bisa membayar hutang kepada orang lain Apabila kita sudah tidak mempunyai hutang Maka hati kita akan terasa tenang Hidup kita pun akan terasa lebih nyaman Lalu yang keempat adalah Bersedekah Mungkin dari saudara kesemuanya terbesit pertanyaan Kenapa kita harus bersedekah? Bukankah kita berhutang karena terdesak oleh kebutuhan? Dari mana bisa bersedekah? Kalau uangnya sudah digunakan semua untuk kebutuhan Ada dua hal yang akan saya jelaskan dari pertanyaan tersebut Pertama adalah Saya yakin apabila saudaraku berhutang kepada seseorang Paling tidak akan melebihkan sedikit dari kebutuhan yang diperlukan Tujuannya supaya masih ada cadangan saat uang tersebut sudah digunakan Misalnya adalah Kebutuhan kita sebetulnya hanya 100 ribu Akan tetapi biasanya kita akan berhutang 150 ribu atau bahkan 200 ribu Tujuan kita melebihkan dari kebutuhan tidak lain adalah sebagai cadangan Dan saat kita masih punya cadangan yang belum terpakai Setidaknya bersedekahlah sedikit dari sisa uang tersebut Apabila kita berniat bersedekah dengan tujuan baik Insya Allah Allah SWT akan memberikan kita imbalan yang jauh lebih besar lagi Yang kedua Apabila kita hanya mendapat hutang 100 ribu Sedangkan kebutuhan kita juga 100 ribu Kita bisa bersedekah dengan tenaga kita Pikiran kita Atau bahkan hanya dengan senyum kepada orang lain Dan apabila saudaraku semuanya meniatkan hal tersebut untuk bersedekah Akan terhitung sebagai sedekah Yang insya Allah Akan bisa membuka pintu rezeki dari Allah SWT Untuk kita dalam mendapatkan rezekinya Lalu pertanyaan berikutnya adalah Apakah boleh uang hasil meminjam kita sedekahkan? Saya mengatakan boleh-boleh saja Karena saat kita meminjam Itu artinya uang tersebut sudah menjadi milik kita sepenuhnya Yang terpenting adalah Kita harus mengembalikan secara utuh Sejumlah uang yang kita pinjam Jadi saya sarankan Meski kita dalam keadaan sedang terlilit hutang Setidaknya kita tidak meninggalkan untuk bersedekah Karena dengan bersedekah Insya Allah Jalan rezeki kepada kita Akan diperluas oleh Allah SWT Amin Lalu yang kelima adalah Berdoa Doa merupakan hal wajib yang kita lakukan Dalam situasi maupun kondisi seperti apapun Dalam hal ini saya mencontohkan Berdoa dikala kita sedang terlilit hutang Sangatlah berperan penting Untuk itu Perbanyaklah doa dan juga istighfar Di saat kita ingin terbebas dari jeratan hutang Namun perlu diketahui Tidak ada doa yang bisa membayar hutang Tanpa adanya berusaha Saya mengibaratkan seperti ini Berdoa tanpa berusaha Hasilnya adalah nol besar Berusaha tanpa berdoa Kemungkinan ada hasil Akan tetapi Bisa jadi kurang berkah Maksudnya adalah Mudah dapatnya Tapi juga mudah hilangnya Akan tetapi Berdoa yang diimbangi dengan berusaha Insyaallah Akan menjadi berkah Dan bisa membawa manfaat untuk kita Untuk itu Di saat kita terjerat hutang Perbanyaklah berdoa kepada Allah SWT Minta supaya dilapangkan jalan kita Untuk mendapatkan rezekinya Lalu Ambilah rezeki tersebut Dengan cara bekerja Dan juga berusaha Insyaallah Berdoa sambil berusaha Akan mendatangkan rezeki yang manfaat Untuk saudaraku semuanya Lalu yang keenam adalah Segera lunasi hutang Apabila saudaraku semuanya Sudah mendapatkan rezeki Dan dirasa sudah cukup Untuk melunasi hutang Segeralah untuk melunasi hutang tersebut Meski waktunya belum sampai Pada jatuh tempo Yang sudah saudaraku berikan Hindari menunda-nunda Untuk mengembalikan hutang Karena berawal dari menunda-nunda Inilah yang akan menjadi petaka Bagi saudaraku sendiri Seperti yang saya katakan di awal Allah SWT Akan menguji dan melihat Kesungguhan kita Untuk membayar hutang Di saat kita sudah diberikan rezeki olehnya Dalam hal ini Ada satu kunci rahasia Yang harus saudaraku ketahui terlebih dulu Yang mana Satu kunci rahasia ini Membawa dua dampak Dampak pertama adalah Kita akan bisa terbebas Dari jeratan hutang Dampak kedua adalah Kita akan semakin terjerumus Dan sulit melepaskan diri Dari jeratan hutang Saya jelaskan rahasianya Ketika kita sudah menjalankan Kelima hal tersebut Allah SWT Akan memberikan kita rezeki Supaya bisa digunakan Untuk membayar hutang Akan tetapi Di kala itu juga Allah SWT Akan memberikan kita ujian Bersamaan dengan kita Mendapat rezeki darinya Yang mana Keduanya sama-sama membutuhkan Dan sama-sama pentingnya Di saat seperti inilah Keimanan dan kesungguhan kita Sedang diuji oleh Allah SWT Dan disini letak kunci rahasianya Saya mohon dengarkan baik-baik Apabila saudaraku semuanya Sudah menjalankan Kelima hal tersebut Dan Allah SWT Memberikan saudaraku rezeki Saya sarankan Pilih dan dahulukan Untuk membayar hutang Saya ulangi lagi Pilih dan dahulukan Untuk membayar hutang Meski kita hanya mampu Mengembalikan setengahnya saja Dan belum sampai pada waktu Yang saudaraku janjikan Akan tetapi Berikanlah Kalau memang saudaraku Sudah mendapatkan rezeki Dari Allah SWT Ini merupakan kunci utama Supaya kita bisa mendapatkan Rezeki dari Allah SWT Di hari berikutnya Mungkin akan muncul pertanyaan Dalam diri saudaraku semuanya Kenapa harus memilih Mendahulukan membayar hutang Padahal biaya yang lain Justru malah lebih mendesak Toh juga belum sampai Jatuh tempo pada waktu Yang ditentukan Bagaimana kalau nanti Saya tidak bisa membiayai Untuk kebutuhan Yang lebih mendesak itu Apa jadinya Kalau saya mendahulukan Untuk kebutuhan Saya sendiri Saudaraku semuanya Buanglah jauh-jauh Pemikiran tersebut Dan jalankan Apa yang sudah menjadi Rencana awal Dari saudaraku semuanya Yakni ingin bisa Melunasi hutang Kenapa saya sarankan Seperti itu Ingat Allah SWT Akan menguji Dan melihat Kesungguhan kita Untuk menyelesaikan Masalah hutang-hutang Apabila kita lolos Dalam ujian ini Insya Allah Allah SWT Akan membukakan Pintu rezeki Yang lebih luas lagi Untuk kita Di kemudian hari Supaya Kita bisa memenuhi Kebutuhan yang Mendesak tersebut Lalu Apa jadinya Kalau saudaraku semuanya Memilih untuk Memenuhi kebutuhan Yang mendesak Dan mengabaikan Untuk membayar hutang Yang terjadi adalah Kita akan mendapatkan Dampak yang kedua Yakni Akan semakin terjerumus Dan akan sangat sulit Untuk melepaskan diri Dari jeratan hutang Yang artinya Kita tidak lolos Melewati ujian kesungguhan Yang diberikan Allah SWT Untuk kita Dan rezeki kita Kemungkinan besar Akan sulit datang Kepada kita Meski dimanapun Kita berada Dan seberapapun Usaha yang kita lakukan Sehingga Hutang akan semakin Menumpuk Pikiran menjadi Tidak tenang Lalu Kita akan semakin Terjerat hutang Dimanapun kita berada Dan akan semakin Sulit untuk Bisa lepas Dari jeratan hutang Tersebut Karena Allah SWT Maha mengetahui Setiap isi hati manusia Lalu yang terakhir adalah Hindari mengulangi Hal yang sama Bagi saudaraku Yang sudah berhasil Melunasi hutang Saya sarankan Buang dan hindari Sebisa mungkin Pemikiran-pemikiran Untuk berhutang lagi Akan tetapi Akan tetapi Cobalah untuk mencari Dan mendapatkan Pekerjaan sampingan Apabila penghasilan Dari pekerjaan utama Masih belum mencukupi Insya Allah Dengan berpikir Seperti itu Saudaraku semuanya Akan dijauhkan Dari jeratan hutang Seperti yang sudah Saudaraku alami Sebelumnya Meski nantinya Saudaraku semuanya Akan terbebas Dari jeratan hutang Saya sarankan Tetap jalankan Dengan istiqomah 7 cara Dan 1 rahasia tersebut Supaya selalu ingat Dan tidak akan terulang lagi Di kehidupan Saudaraku semuanya Bagi yang selama ini Masih mempunyai hutang Cobalah Mulai hari ini Dan seterusnya Terapkan 7 cara Dan 1 kunci rahasia Yang sudah saya utarakan Semoga dengan niat baik Dari saudaraku semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Akan membuka Jalan rezeki kita Mengangkat kita Dan mengentaskan kita Dari jeratan hutang Yang selama ini Saudaraku semuanya alami Insya Allah Itulah 7 cara Dan 1 kunci rahasia Untuk bisa terbebas Dari jeratan hutang Selamanya Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu Pada video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Untuk saudara Ujamaah Nurul Kolbi Dimanapun berada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton